Intro Selamat datang di channel Tivosi Inter Milan Channel ini akan membahas preview-preview pertandingan serta berita-berita terbaru tentang Inter Milan Jika Anda mengaku Interisti silakan Anda klik tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar Forza Inter Mantan penyerang Fiorentina, Juventus, dan Bayern München Luca Toni berbicara pada laman TikTok resmi miliknya mengenai bomber Inter Milan Romelu Lukaku Menurutnya, Lukaku adalah penyerang yang sangat kuat Namun ia butuh untuk memiliki rekan di lini depan dengan karakteristik tertentu Ia adalah pemain yang menentukan bagi timnya Bahkan ketika ia tidak mencetak gol sekalipun di laga tersebut Untuk saat ini saya melihat Romelu Lukaku sebagai penyerang yang lebih komplit dibandingkan Cristiano Ronaldo Juga mempertimbangkan usianya yang lebih muda Namun CR7 tetaplah pemain kelas dunia Tungkas Lukaku Forbes merilis daftar 20 besar klub paling bernilai di dunia saat ini Mempertimbangkan beberapa kriteria yang mereka pertimbangkan dalam menyusun daftar ini Forbes menyebutkan jika nilai klub sepak bola rata-rata naik 30% Dalam 2 tahun terakhir Terlepas dari pandemi COVID-19 Ada 4 tim seri A yang menghiasi daftar 20 besar ini Namun tak ada satupun yang mampu menembus 10 besar Ada Juventus yang berada di posisi ke-11 Inter Milan di posisi ke-14 AC Milan di posisi ke-16 Dan AS Roma di posisi ke-17 Sementara itu Calcio Evinanza menyebut Inter Milan Sebagai tim kedua dengan pertumbuhan tertinggi dibandingkan 2 tahun lalu Atau tepatnya ketika terakhir kali Forbes mempublikasikan daftar ini Laporan dari ESPN menyebutkan Jika Inter Milan sebagai salah satu tim yang serius memantau perkembangan penggawa Manchester United Yang tengah dipinjamkan ke West Ham United Jesse Lingard Lingard memang tampil luar biasa bagi kubu The Hammers sejak bergabung Dimana pemain 28 tahun ini Mampu mengemas 8 gol dan berkontribusi 4 asis dari 9 penampilannya di Premier League musim ini Selain Inter PSG dan Real Madrid juga disebut memantau sang pemain Lingard dalam waktu dekat diakini akan mengambil keputusan terkait masa depannya Dan akan menargetkan untuk bisa tampil di Liga Champion musim depan Kontraknya bersama Manchester United sendiri akan berakhir pada 30 Juni 2022 mendatang Situasi keuangan klub yang diyakini belum akan pulih betul musim panas mendatang Membuat Inter Milan diyakini akan berfokus mengejar peluang menarik di bursa transfer mendatang Dalam hal ini mendatangkan pemain berstatus bebas transfer Atau dengan status pinjaman Salah satu opsi menarik ini adalah Back tengah Real Betis yang memiliki kontraknya akan berakhir Pada 30 Juni mendatang Aisha Mendy Laporan dari Estadio Deportivo dan Lebuter mengabarkan Jika Inter Milan sudah melayangkan tawaran kontrak Dengan gaji 2 juta euro per musim Kepada pemain internasional Al-Jazair ini Bahkan pekan ini Ia disebut akan secara resmi mengumumkan keputusannya Untuk meninggalkan Real Betis Yang sudah ia bela di 169 pertandingan Untuk saat ini Inter Milan terdepan untuk mengamankan servis Mendy Yang musim ini tampil di 28 laga di semua kompetisi Dengan torehan 3 gol dan 2 asis Namanya ideal untuk menggantikan Andrea Ranocia ataupun Alexander Kolarov Yang kontraknya juga diyakini Tak akan diperpanjang oleh pihak klub Inter Milan belum terbendung Laju positif Antonio Conte dan anak asuhnya Di paruh kedua musim ini Berlanjut dengan berhasil memetik 11 kemenangan beruntun Dan tetap mampu menjaga jarak 11 poin di papan klasemen Atas AC Milan Hanya butuh 13 poin Dari 8 laga ke depan Bagi Antonio Conte Untuk menyegel gelar skudeto musim ini Di musim ini Dari 30 laga seri A Conte mampu memetik 74 poin Atau memiliki rataan 2,46 poin per laga Rataan poin ini Hanya kalah dari catatan Yang pernah diukir Roberto Mancini Pada musim 2006-2007 Dengan rataan poin 2,55 Dan juga di era Giovanni Trapattoni Pada musim 1988-1989 Dengan rataan 2,47 poin per laga Catatan ini Lebih baik dari yang diukir oleh Jose Mourinho Di musim 2010 Yakni dengan rataan 2,16 poin per laga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.